Terima kasih. Dapat terjadi dalam kehidupan kita. Amen. Mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Bapak di surga kami mengucap syukur untuk saat ini. Waktu yang terbaik yang kau beri bagi kami anak-anakmu. Boleh memuji dan memuliakan namamu. Kami mau tinggikan engkau Tuhan di atas segalanya dalam hidup ini. Sebab engkau yang layak terima segala pujian dan hormat. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Dan biarlah engkau bertahta di setiap pujian dan penyembahan kami. Kami peralaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amen. Mari kita mau bersyukur kepada Tuhan. Bawa pujian bagi dia. Bawa pujian bagi dia. Bersyukurlah kepadanya. Bawalah pujian baginya. Karena dia raja. Dia yang berkasa. Tuhanlah kekuatanku. Masmur dan keselamatanku. Dia penolongku. Yang berhidupku. Yang berhidupku. Kau yang berjaya. Seluruh semesta suju menyembah. Agunglah kebangkitanmu. Mujisan telah terjadi. Junjung kasih anugeramu. Kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu. Kau penyelamat hidupku. Kau penyelamat hidupku. Kasihmu tiada tarang. Bertahta kau Tuhan. Rajaku. Bersyukurlah kepadanya. Bawalah pujian baginya. Karena dia raja. Dia yang berkasa. Tuhanlah kekuatanku. Masmur dan keselamatanku. Dia penolongku. Yang berhidupku. Kau yang berjaya. Seluruh semesta suju menyembah. Agunglah kebangkitanmu. Mujisan telah berjadi. Junjung kasih anugeramu. Kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu. Kau penyelamat hidupku. Kasihmu tiada tarang. Bertahta kau Tuhan. Rajaku. Agunglah kebangkitanmu. Mujisan telah terjadi. Junjung kasih anugeramu. Kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu. Kau penyelamat hidupku. Kasihmu tiada tarang. Berdahta ke Tuhan. Rajaku. Yes. Kau raja. Yes. Sungguh dia Tuhan yang layak ditinggikan. Berikan hormat bagi dia. Berikan pujianmu bagi dia. Haleluya. Haleluya. Kau yang bercaya. Seluruh semesta sujud. Menyemba. Yes. Yes. Agunglah kebangkitanmu. Mujisan telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu. Kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu. Kau penyelamat hidupku. Kasihmu tiada tarang. Berdahta. Berdahta. Agunglah. Agunglah. Agunglah kebangkitanmu. Mujisan telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu. Kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu. Kau penyelamat hidupku. Kasihmu tiada tarang. Berdahta kau Tuhan. Raja aku. Yes. Oh. Haleluya. Yes Tuhan. Agunglah engkau Tuhan kami. Dasyatlah engkau Tuhan kami. Biar seluruh alam semesta memuji namamu Tuhan. Haleluya. Biar seluruh alam semesta. Melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga. Menyanyikan kemuliaan namamu. Hosanna. 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 Layat dipuji disamba. Kau layang bertanda. Dulu sekarang dan selamanya. Raja. Raja. Atas dalam Raja. Namamu besar. Termulia. Haleluya. Alam semesta. Melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga. Bumi dan surga. Menyanyikan kemuliaan namamu. Hosanna. 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 Kau layang. Kau layang. Layang. Dipuji disamba. Kau layang bertanda. Dulu sekarang dan selamanya. Raja. Atas segala Raja. Namamu besar. Terbulia. Angkau layang. Kau layang. Tuhan. Dibuji disamba. Kau layang bertanda. Dulu sekarang dan selamanya. Raja atas kala Raja Namamu besar termulia Oh Yesus Kau mulia Raja segala Raja Sogul engkau yang layak Tuhan Anak domba Allah Yang duduk di atas takta Bagimu lah, bagimu lah hormat Bagimu puji Allah Terima kasih Tuhan Biar senang ciptaanmu menyembanku Oh biar setiap kami datang sujud di hadapanmu Menanggalkan semua kehormatan diri Dan sujud menyembah di bawah kakimu ya Tuhan Biar dengan takut dan getar Kami datang kepadamu Yesus Oh sekau kau saja Tuhan Kau yang layak Tuhan Haleluya 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 Kau layak Tuhan Layak dipuji di sambal Kau lah yang bertata Dulu sekarang dan selamanya Amin Raja Atas segala Raja Namamu besar Terbuliah Kami berikan penghormatan kami kepada Tuhan yang hidup Kepada Raja Kepada Raja di atas segala Raja Yang kedatangannya kami nantikan Oh Biar setiap lutut berteluk Dan lidah mengaku Engkau Yesus Tuhan atas segalanya Oh Hosana Yanyikan Hosana 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 Mari berdiri bersama dan nyanyikan layak Layak dipuji di sembah Kau lah yang bertata Dulu sekarang dan setamanya Raja atas segala Raja Namamu besar Termulia oh layak Tuhan Layak dipuji di sembah Kau lah yang bertata Dulu sekarang dan setamanya Amin Segala Raja namamu besar Termulia nyanyikan lebih lagi Layak Tuhan Layak dipuji di sembah Kau lah yang bertata Dulu sekarang dan setamanya Raja atas segala Raja Namamu besar Terpulia Namamu besar Terpulia Namamu besar Terpulia Haleluya Ya Bapak kami yang besar Namamu sungguh mulia bagi kami Karena engkau penuh dengan anugerah Dan kau terus memberikan kami Anugerah demi anugerah Sore hari ini kami mau datang kepadamu Dengan hati yang gentar Takut pada Tuhan Karena engkau adalah Allah yang menilik hati kami Tolong kepada kami Tuhan Supaya kami benar-benar mempunyai roh takut akan Tuhan Lebih dari takut pada manusia Terima kasih Terima kasih Anugerahmu cukup bagi kami Terima kasih Dan kau kunjungi Semua anak-anakmu yang sedang mendengarkan firmanmu Dengan urapan Dari tempat maltinggi Turun atas Semua kita Yang mendengarkan firman ini Supaya firman Tuhan mengubah hati kami semuanya Terima kasih ya Bapak Urapi juga hambamu Terima kasih Dalam namamu Tuhan Yesus Kami panjatkan doa kami Haleluya Semua kita yang percaya berkata bersama Amin Shalom semua teman-teman Dalam Yesus Kristus Kita kembali Mendengarkan firman Tuhan Pendalaman Alkitab Bagaimana hati kita ini perlu terus dimurnikan Dan salah satu yang benar-benar yang membuat kita bisa semakin murni Itu adalah hati kita Yang harus kita jaga dengan baik Hari ini kita bicara tentang bagaimana kita mesti menjaga kerendahan hati kita Kalau kita mulai menanjak iman kita sudah ditambah dengan kebajikan Tambah dengan pengetahuan dan seterusnya Menanjak-menanjak sehingga mulai merasa kita berohani Nah Itu yang mulai bahaya Waktu kita merasa mulai sangat berohani Mempunyai nilai yang tinggi Seperti apa yang dialami oleh Yaakob Bagaimana dia melihat Allah Itu sesuatu yang jarang orang alami Nah Sudarku Dia mesti menjaga hatinya Pengalaman-pengalaman Rohania Tidak boleh membuat Rohani kita ini Lalu Membuat hati kita Yang sudah rohani ini Mulai lalu Meninggi Ya Sudarku Kenapa? Karena hanya anugerah Tuhan Yang bisa mendamaikan Dirinya Dengan esal Musuh bebuyutannya Dia tahu Sekarang kalau dia pulang Dia akan ketemu dengan kakaknya Dan yang sudah sesumbar Akan membunuhnya Karena itu Sekarang waktu diberitahu Bahwa kakakmu Datang Juga Dengan 400 orang Dia sangat ketakutan Sudarku Tapi malam itu Dia lalu berdoa Bergumul Dan doa Dan itulah Saat dimana Dia mulai mengalami Seuatu pengalaman Pribadi dengan Tuhan Sudara Ingatlah Anugerah Tuhan itu Hanya mengalir Iya Hanya mengalir Kedalam hati Yang rendah Oleh karena itu Pengalaman Pengalaman rohani kita Yang mungkin Spektakuler Seperti yang dialami Oleh Yaakob Seguh dia Ketemu dengan Alas pribadi Namanya diganti Sekarang kalau dia berkata Dengan Rasa bangga Wah Apa ini saya gak takut Allah di dalam saya Saya gak peduli Pasti menang Nah Itu sudah kesombongan Yang kesombongan ini Bahaya Ya Saya pun baru Di Peringatkan oleh Tuhan Di Cewer Karena Karena merasa Wah Sehat Begitu Ya Merasa sehat Dan kalau Orang tanya Itu ada Kebanggaan Dalam batin Itu Merasa sehat Oleh karena Olahraga Tapi itu Cewer Jantung saya Mulai Kambuh Aritmianya Saya Saya mulai Memikir Apa ya Kesalan Saya Ya Lalu saya Akui Tuhan Saya Salah Saya Akui Tidak Memuliakan Engkau Tapi aku Mencuri Ingin Mendapat Kemuliaan Dan Tuhan Cewer Hanya Dengan Begitu Saya Cepat Sadar Untungnya Ya Karena itu Dua minggu lalu Saya ke Jakarta Saya di cek Wah Ada gangguan Memang Suku hidup itu Membutuhkan Anugerah Demi Anugerah Jangan Kita Kalau sudah Mencapai Sesuatu Lalu Kita itu Mulai Merasa Suku Wah Hebat Nah Ini Tuhan Tidak senang Kita Mesti Menjaga Kerendahan Hati kita Ini Terus Menerus Bahkan Semakin Diberkati Semakin Kita ini Mesti Mengucap Syukur Ya Bukan Merasa Sesuatu Yang Membuat Kita Bangga Membanggakan Diri Kita Mesti Membanggakan Tuhan Nah Kalau Kalau Anda Ingin Allah itu Berjuang Bagimu Maka Dia Yesus Itu Anugerah Ya Dan Anugerah ini Perlu ada Dalam dirimu Lebih dulu Karena Anugerah Itulah Yang Memperjuangkan Bagimu Karena Yesus Itu Anugerah Jadi Kalau Yesus Di Dalam Kita Berarti Anugerah Dalam Kita Sedara Ya Kubus 4 Ayat 6 Berbunyi Tetapi Kasih Karunia Yang Dianugerahkannya Kepada Kita Lebih Besar Daripada Itu Karena Itu Ia Katakan Allah Menentang Orang Yang Congkak Tetapi Memberikan Anugerah Kepada Orang Yang Rendah Hati Ya Allah Menentang Melawan Orang Congkak Tetapi Memberikan Anugerah Bahasa Indonesia Mengasihani Lebih Baik Memberikan Anugerah Kepada Orang Yang Rendah Hati Ini Satu Kriteria Nah Ini Dituliskan Dua Kali Dalam Yakobus 4 Ad 6 Maupun Juga Dalam 1 Petrus Dalam Perjanjian Baru Dalam Injil Matheus Juga Dikatakan Barang Siapa Meninggikan Diri Dia Akan Direndahkan Ya Tapi Disini Bicara Memberikan Anugerah Nah Jadi Walaupun Yakob Ini Sudah Ditetapkan Oleh Firman Nubuat Waktu Dia Lahir Ibunya Sudah Tahu Ini Yakob Akan Menjadi Tuhan Sebab Tuhan Yang Sudah Ngomong Ya Tapi Isku Walaupun Dia Mengerti Dia Itu Tuhan Atas Esau Namun Justru Yakob Waktu Ketemu Dengan Esau Dia Harus Mengubah Sikap Itu Sebab Nubuat Itu Selalu Untuk Yang Kemudian Bukan Untuk Hari Dimana Dia Diproses Tapi Untuk Ujungnya Ya Sudara Untuk Hal Yang Datang Jadi Sikap Yakob Justru Belajar Merendahkan Diri Bukan Sebagai Tuhan Tapi Dia Justru Seperti Hamba Nah Ini Harus Kita Maklumi Kadang-kadang Kita Dipompa Dengan Orang Kita Ini Anak Raja Kita Ini Anak Raja Lalu Sikap Kita Seperti Anak Raja Lebih Dulu Nah Ini Salah Ini Banyak Orang-orang Dipompa Dengan Begitu Wah Gembira Saya Anak Raja Saya Tidak Mau Pake Yang Sederhana Saya Mesti Yang Wah Gitu Oh Saya Anak Raja Sedara Dan Itu Yang Bahaya Pelajarannya Demikian Sebab Nubuat Itu Sebetulnya Kalau Kita Betul Memang Kita Ini Nantinya Akan Menjadi Raja Nantinya Bukan Sekarang Ya Karena Itu Yesus Kalau Mau Di Agung Menjadi Raja Dia Tidak Mau Malah Dia Lari Sedara Kejadian 33 Ayat 3 dan 4 Terbunyi Dan Ia Sendiri Berjalan Di Depan Mereka Dan Ia Sujud Sampai Ketanah Tujuh Kali Hingga Ia Sampai Kedekat Kakaknya Itu Tetapi Esau Berlari Mendapatkan Dia Didekapnya Dia Dipeluk Lehernya Dan Diciumnya Dia Lalu Bertangis Tangisanlah Mereka Iya Secara Setelah Dia Berdoa Maka Tadinya Dia Atur Semua Suku Hamba Istri Gundiknya Ya Itu Ditaruh Di depan Dengan Anak-anaknya Lalu Lea Lalu Rahal Tapi Setelah Dia Berdoa Sekarang Dia Ambil Alih Dia Jalan Di Depan Dan Ia Sujud Ketanah Sampai Tujuh Kali Nah Sujud Ketanah Ini Untuk Bukan Untuk Menyembah Esau Bukan Untuk Satu Sikap Dia Ini Menghormati Kakaknya Seperti Tuan Jadi Dia Merendahkan Diri Coba Seandainya Dia Berlaka Saya Sudah Disertai Tuan Lalu Dia Membusungkan Dada Begitu Lalu Sok Gitu Wah Esau Bisa Lain Ceritanya Pasti Lain Tapi Oleh karena Dia Merendahkan Diri Dan Justru Sikap Postur Dimana Dia Itu Sujud Juga Dipakai Sekarang Untuk Berdoa Pasti Saya Katakan Daud Dengan Yaakob Merasa Ya Suatu Gejolak Dalam hatinya Saya akan Ketemu Ini Ketemu Ini Gimana Dengan Esau Ini Dia Pasti Berdoa Jadi Memang Dia Sujud Sekaligus Menunjukkan Sikap Yang Baik Terhadap Kakaknya Sekaligus Juga Sikap Yang Baik Terhadap Tuhan Dia Berdoa Dengan Iman Iman Untuk Mempercayai Bahwa Allah Berjuang Bagi Dirinya Karena Namanya Sudah Diganti Bukan Israel Israel Artinya Allah Berjuang God Fights Jadi Biar Allah Yang Berjuang Namun Perhatikan Merendahkan Diri Sejatinya Yang Sejati Itu Harus Didahului Dengan Meremukkan Jiwa Kalau Jiwanya Belum Remuk Itu Bukan Merendahkan Diri Jadi Mesti Lembut Lebih Dulu Baru Bisa Rendah Seperti Apa yang Dikatakan Tuhan Dalam Matius 11 Ayat 29 Pikulah Kuk Yang Kupasang Dan Belajarlah Kepadaku Karena Aku Lemah Lembut Dan Rendah Hati Dan Jiwamu Akan Mendapat Ketenangan Ya Bagaimana Kita Bisa Rendah Hati Mesti Didahului Dengan Lembut Dan Untuk Lembut Ini Tuhan Pikulah Kuk Yang Kupasang Setelah Kuk Kuk Itu Satu Tongkat Ditaruh Di Atas Leher Daripada Lembu Untuk Membajak Dua Lembu Ditaruh Kuk Di Atasnya Kata Tuhan Kuk Yang Kupasang Belajar Padaku Jadi Kita Ini Mau Diremukkan Pikiran Kita Kalau Lembu Mulai Belajar Dia Mesti Ngikuti Kepada Yang senior Lembu Yang sudah Biasa Membajak Jadi Kadang-kadang Dia Mau Menyimpang Tapi Lembu Yang sudah Membajak Ini Kadang-kadang Lembu Itu Saya Perhatikan Di Sawah Saya Melihat Kadang-kadang Dilepas Dia Bisa Belok Sendiri Sudah Biasa Begitu Karena Dia sudah Dilatih Dan Yang Belum Pernah Dilatih Ini Rasanya Waduh Saya Mau Ke Kanan Mesti Ke Kiri Nah Semacam Itu Jadi Waktu Itulah Jiwa Orang Yang Mau Ikut Tuhan Itu Haru Diremukkan Lebih Dulu Baru Lembut Nah Hati Yaakob Ini Remuk Lebih Dulu Ya Waktu Dia Bertemu Dengan Malekat Sudaku Dan Disitulah Sudaku Dia Tahu Dia Menghadap Esau Dan Dia Tahu Kelemahannya Dia Mengerti Keadanya Karena Itu Waktu Itu Dia Bergumul Sudaku Minta Berkat Kekuatan Nah Ini Dituliskan Dalam Hosea 12 Ad 5a Yang Berbunyi Ia Bergumul Dengan Malaikat Dan Menang Ia Menangis Dan Memohon Belas Kasian Kepadanya Ya Kapan Hatinya Remuk Lebih Dulu Remuk Ya Lalu Bisa Jadi Lembut Waktu Dia Menyesali Karena Itu Waktu Ditanya Namamu Siapa Dia Berkata Jakob Dia Menyesali Bagaimana Dia Menjadi Orang Yang Suka Jegal Supplenter Pengambil Alih Haknya Daripada Esau Mestinya Dia Tidak Perlu Itu Tuhan Sudah Rencanakan Pasti Terjadi Jadi Dia Tidak Perlu Ikut Ikut Ya Namun Waktu Dia Bergumul Dia Mohon Belas Kasian Nah Inilah Titik Yang Paling Baik Kalau Orang Sudah Menangis Itu Tanda Hatinya Mulai Lumer Leleh Menangis Dan Mohon Belas Kasian Itulah Saat Dimana Remuk Hatinya Dan Ini Yang Memang Tuhan Rindukan Karena Itu Waktu Daud Berbuat Dosa Dalmas Mod 51 Dikatakan Ya Allah Engkau Tidak Menghina Hati Yang Remuk Sehingga Daud Bisa Dipulihkan Ya Itu Kunci Dimana Terjadi Turning Point Titik Balik Yang Hebat Kalau Sudah Mau Mengalami Bagaimana Tuhan Berjuang Untuk Engkau Cobalah Belajar Untuk Menyesali Hal-hal Yang Melawan Tuhan Ya Saya Menyesal Kalau Merasa Saya Sehat Karena Berjalan Bukan Karena Berjalan Karena Anugerah Tuhan Ya Secara Tuhan Yesus Adalah Tuhan Yang Mau Berjuang Untuk Kita Karena Dia Itu Pribadi Yang Dianugerahkan Bapak Kepada Kita Tapi Kepada Siapa Bagi Yang Mau Merendahkan Diri Karena Itu Yesaya 57 Ayat 15 Berbunyi Sebab Beginilah Firman Yang Maha Tinggi Dan Yang Maha Mulia Yang Bersemayam Untuk Selamanya Dan Yang Maha Kudus Namanya Aku Bersemayam Di Tempat Tinggi Dan Di Tempat Kudus Tetapi Juga Bersama Sama Orang Yang Remuk Dan Rendah Hati Untuk Menghidupkan Semangat Orang Orang Yang Rendah Hati Dan Untuk Menghidupkan Hati Orang Orang Yang Remuk Ya Begini Firman Yang Maha Tinggi Maha Mulia Dia Berkata Aku Bersemayam Aku Ini Tinggal Diam Di Tempat Tinggi Di Tempat Kudus Tetapi Bersama Sama Juga Dengan Siapa Orang Yang Remuk Nah Jelas Karena Itu Kalau Secara Datang Kepada Tuhan Dengan Hati Yang Remuk Itu Persembahan Paling Indah Karena Keremukan Itu Seperti Emas Kalau Mau Dinaikkan Dimurnikan Dia Mesti Dilebur Dan Waktu Dia Dilebur Dipanaskan Dia Mulai Meleleh Nah Ya Nah Waktu Sudah Meleleh Itulah Sku Baru Bisa Jadi Murni Demikian Juga Sku Hati Kita Yang Remuk Itu Kesempatan Untuk Kita Dikatakan Sku Lalu Bisa Menjadi Hati Yang Rendah Dan Bahasa Inggris Kata Humble Spirit Spirit Jadi Jiwa Kita Lebih Dulu Remuk Maka Disitulah Spirit Kita Ini Lalu Bisa Menjadi Rendah Dan Ini Kunci Hidup Karena Keberhasilan Orang Itu Tergandung Dari Spirit Contohnya Kalau Takut Itu Apa Itu Spirit Ya Jadi Ada Roh Takut Ada Roh Keberanian Nah Tadinya Yaakob Ini Takut Yang Bukan Main Itu Spirit Yang Salah Karena Itu Tuhan Selalu Berkata Jangan Kamu Takut Hei Kamu Orang Yang Kurang Percaya Nah Seperti Emas Yang Semakin Murni Semakin Lembut Ya Jadi Kalau Emas Itu 24 Karat Itu Waduh Lembut Tapi Kalau Emas Itu 23 Karat 22 Keras Hati Kita Juga Begitu Ya Hati Kita Kalau Semakin Murni Itu Semakin Mudah Dibentuk Oleh Tuhan Nah Tapi Untuk Murni Lebih Dulu Harus Remuk Harus Dicairkan Ya Jadi Tuhan Itu Sangat Berkenan Kalau Hati Kita Ini Semakin Murni Semakin Terus Tambah Terus Nah Sekarang Mengapa Tuhan Itu Berkenan Kepada Yaakob Karena Dia Bertindak Dengan Iman Dia Percaya Bahwa Allah Akan Menolong Dia Allah Berjuang Baginya Karena Itu Namanya Waktu Diganti Israel Berarti Allah Berjuang Dia berkata Oke Kalau Gitu Bukan Saya Lagi Yang Berjuang Karena Itu Dia Ganti Posisi Ya Kalau Tadinya Dia Di Belakang Sekarang Dia Di Depan Oke Kalau Allah Yang Berjuang Saya Pastikan Itu Bukan Masalah Tempatku Di Belakang Atau Di Depan Tadinya Sudah Di Wanti Dia Kasih Tahu Sama Pegawai Pegawainya Nanti Kalau Kamu Ketemu Esau Katakan Yaakob Ada Di Belakang Itu Di Ulangi Tapi Sekarang Dia Mengubah Skenario Itu Dia Berada Di Depan Karena Dia Mau Pake Imannya Sekarang Nah Sudara Apa Yang Memperkenankan Hati Tuhan Dalam Ibrani 11 Ad 6 Dikatakan Sekarang Tanpa Iman Tidak Ada Seorang Pun Dapat Memperkenankan Hati Tuhan Tidak Bisa Jadi Sudara Mesti Melakukan Dengan Iman Baru Tuhan Berkenan Dan Kalau Tuhan Sudah Berkenan Tuhan Akan Melakukan Apa Yang Kamu Tidak Bisa Lakukan Amsal 16 Ayat 7 Berbunyi Jikalau Tuhan Berkenan Kepada Jalan Seseorang Maka Musuh Orang Itu Pun Didamaikannya Dengan Dia Jelas Siapa Yang Mendamaikan Bukan Lagi Pemberiannya Bukan Lagi Hadiahnya Bukan Ya Bukan Strateginya Tapi Tuhan Yang Mendamaikan Ayat Ini Jelas Kalau Tuhan Berkenan Maka Tuhan Yang Mendamaikan Musuhnya Jadi Tuhan Yang Mengubah Hati Esau Supaya Esau Bisa Berdamai Karena Itu Mari Saudara Sebagai Pimpinan Mungkin Kepala Keluarga Ibu Rumah Tangga Ya Sudah Aku Pemimpin Di Gereja Pemimpin Komsel Pemimpin Ini Pemimpin Itu Apalagi Hamba Tuhan Kalau Dia Sombong Waduh Bukan Hamba Tuhan Ya Kita Mesti Memberikan Teladan Teladan Apa Teladan Kehambaan Servan Hood Spirit Ya Nah Jadi Kita Mesti Belajar Untuk Melayani Jangan Merasa Seperti Bos Karena Itu Marilah Semua Kita Jemaat Tuhan Jangan Kita Merasa Saya Orang Yang Lebih Pandai Saya Harus Dilayani Coba Kita Lebih Ringan Tangan Saya Tidak Malu-Malu Dulu Setelah Lulus Sarjana Menjadi Hamba Tuhan Untuk Nyapu Ya Waktu Mulai Dengan Sekolah Minggu Gereja Kami Mulai Kebaktian Sekolah Minggu Saya Yang Melayani Dengan Istri Melayani Anak-anak Di Sekolah Minggu Bahkan Waktu itu Belum Ada Istri Ya Sebelumnya Saya Melayani Dengan Pengerja Laki Dan Kami Bersih Bersih Sapu Sapu Dan Sampai Punya Istri Pun Saya Masih Karena Banyak Yang Datang Jadi Cepat Kotor Saya Ambil Sapu Nyapu Dulu Sebelum Kebaktian Umum Karena Kebaktian Anak Mulai Jam Tujuh Penuh Anak Kan Kotor Mesti Cepat Nyapu Ya Lalu Tambahlah Guru Guru Tambah Masuk Tambah Banyak Lalu Ada Satu Guru Kata Om Jangan Om Om Persiapan Ya Sudah Saya Mulai Tidak Nyapu Lagi Karena Ada yang Menggantikan Tapi Saya Mesti Memberi Teladan Ya Nanti Anda Boleh Tanyakan Dengan Pengerja Kami Yang Awal Dengan Sudara Edward Ya Sekarang Di Pokerto Sudah Aku Kalau Bangun Itu Jam Setengah Empat Saya Bangun Pagi Kenapa Karena Begitu Banyak Orang Nanti Harus Dipasang Tenda Pasang Tenda Warung Kopi Tarik Dengan Bambu Lalu Pakai Terpal Dari Plastik Itu Karena Itu Bangun Mesti Pagi-pagi Berdoa Dulu Ya Sudah Aku Bersihkan Lebih Dulu Karena Sabtu Malam Ada Doa Malam Jadi Kita Melihat Kita Mesti Memberikan Teladan Kehambaan Pemimpin Harus Memberi Teladan Di Depan Barulah Dia Diikuti Jadi Berjalan Di Depan Sambil Sujud Ketana Tujuh Kali Dan Ini Membuktikan Yaakob Memberikan Teladan Kepada Nanti Rombongan Yang Berikut Istri-istrinya Yang Berada Di Belakang Untuk Juga Bersikap Sebagai Hamba Di Depan Esau Jangan Seperti Tuhan Karena Itu Kejadian Tiga Tiga Et Lima Sampai Delapan Berbunyi Kemudian Esau Melayangkan Pandangnya Diliatnya Perempuan Perempuan Dan Anak Anak Itu Lalu Ia Bertanya Siapakah Orang Orang Yang Beserta Engkau Itu Jawab Yaakob Anak Anak Yang Telah Dikaruniakan Allah Kepada Hambamu Ini Sesudah Itu Mendekatlah Budak Budak Perempuan Itu Beserta Anak 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 Lalu Mereka Sujud Mendekat Jugalah Leah Beserta Anak Anak Dan Mereka Pun Sujud Kemudian Mendekatlah Yusuf Beserta Rahel Dan Mereka Juga Sujud Berkatalah Esau Apakah Maksudmu Dengan Seluruh Pasukan Yang Telah Bertemu Dengan Aku Tadi Jawabnya Untuk Mendapat Kasih Tuanku Sudarku Jadi Waktu Mereka Sujud Si Yaakob Lalu Ketemu Dengan Esau Mereka Bertangis-tangisan Menangis Bersama Karena Tuhan Yang Mengubahkan Karena Tuhan Yang Berjuang Sehingga Hati Daripada Esau Ini Bisa Berubah Lalu Esau Tanya Siapa Ini Anak-anak Ini Dan Perempuan Perempuan Ini Maka Yaakob Menjawab Anak-anak Yang telah Dikarunakan Allah Kepada Hambamu Bukan Adikmu Tapi Hambamu Ya Lalu Sudahku Rombongan Yang datang Semua Membawa Ya Anak-anaknya Semua Sujud Karena Itu Katakan Sujud 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 Ya Lalu Ditanya Apakah Maksudmu Dengan Pasukan Yang bertemu Dengan Aku Ini Jawabnya Untuk Mendapat Kasih Tuanku Esau Disebut Tuhan Jelas Ya Nah Saya ulangi Kata Apa Apa Maksudmu Dengan Seluruh Pasukan Yang bertemu Dengan Aku Tadi Jawabnya Untuk Mendapat Kasih Nah Kata Kasih Ini Can Ini Grace Bahasa Inggris Katanya To find Grace Untuk Mendapat Anugerah Dari Tuhan Wah Bukan Main Ini Satu Sikap Yang Sangat Baik Dari Yaakob Dia Tidak Mentang Mentang Eh Allah Didam Saya Lu Gua Enggak Takut Sama Kamu Kalau Sikap Seperti Itu Pasti Beda Esok Kata Lu Siapa Saya Punya Anak Bua 400 Bisa Menyerang Kamu Jadi Ingat Aturan Iman Ini Kita Mesti Lakukan Apa Yang Dapat Kita Lakukan Ayo Kita Lakukan Apa Yang Dapat Apa Yang Dapat Kita Lakukan Merendahkan Diri Itu Semua Orang Bisa Bisa Ya Apa Yang Gak Bisa Kesombongan Kita Yang Menahan Gengsi Tapi Kita Merendahkan Diri Yesus Saja Merendahkan Diriku Cuci Kaki Dari Murid Murid Waktu Kami Dulu Mengadakan Basu Kaki Romo Romo Saya Basui Kaki Ya Dengan Kita Adakan Rekonsiliasi Dengan Romo Romo Katolik Saya Basu Kaki Mereka Tapi Setelah Giliran Yang berikut Saya Terperangah Karena Mereka Basu Kaki Saya Sambil Mencium Kaki Saya Waduh Saya Jadi Waduh Ini Lebih Hebat Ini Ya Sudah Mencium Kaki Saya Jadi Kalau Sudah Melakukan Apa Yang Sudah Bisa Lakukan Maka Tuhan Itu Akan Melakukan Apa Yang Anda Tidak Bisa Lakukan Jadi Bersikap Merendahkan Diri Itu Dilakukan Yaakob Dan Seluruh Keluarganya Juga Melakukan Maka Allah Sekarang Melakukan Apa Yang Tidak Mungkin Dilakukan Oleh Yaakob Yaitu Mendamaikan Hati Esau Seku Namun Ingat Ya Dalam Tuhan Itu Selalu Harus Kita Bertumbuh Secara Progresif Jangan Berhenti Jadi Sudara Kalau Mau Merendahkan Diri Jangan Satu Waktu Lain Kali Tidak Mesti Tambah 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 Merendahkan Diri Ya Itu Progresif Naik Kresendo Bukan Makin Merosot Ya Karena Alkitab Mengatakan Sudari Kepenuhannya Kalau Tuhan Ini Memenuhi Kita Kita Ini Makin Terima Anugrah Demi Anugrah Kan Itu Kalau Sudara Mau Menerima Anugrah Tuhan Lebih Dasyat Sudara Mesti Makin Merendahkan Dirimu Seperti Yesus Contohnya Bagaimana Dia ini Bertambah Besar Ya Juga Bukan Bertambah Hikmat Tambah Tambah Wah Tambah Sombong Bukan Tambah Merendahkan Diri Sehingga Anugrah Tuhan Karunia Bapak Itu Makin Nyata Lukas 2 N40 Anak Itu Bertambah Besar Dan Menjadi Kuat Penuh Hikmat Dan Kasih Karunia Allah Ada Padanya Waktu Yesus Menjadi Manusia Pun Dia Butuh Anugrah Jadi Yesus Ya Memberi Contoh Kepada Kita Bahwa Yesus Pun Perlu Kasih Karunia Ya Oleh Karena Itu Dia Mau Terus Merendahkan Diri Sampai Mati Di Permalukan Wah Lahirnya Sudah Enggak Enak Tapi Matinya Lebih Celaka Lagi Bukan Tapi Dia Mau Lukas 52 Dan Yesus Makin Bertambah Besar Dan Bertambah Hikmat Dan Besarnya Dan Makin Dikasihi Oleh Allah Dan Manusia Ini Faktanya Kalau Orang Itu Memang Benar Benar Bertumbuh Dalam Anugrah Makin Dikasihi Oleh Allah Dan Manusia Bertumbuh Makin Besar Makin Kuat Bertambah Hikmatnya Dan Besarnya Ya Maka Berkenan Ya In Favor With God And Men Jadi Yesus Itu Bisa Berkenan Kepada Allah Dan Manusia Nah Mari kita Melihat Bagaimana Yaakob Melakukan Perbuatannya Sekarang Beda Dari Tadinya Ya Jadi Dia Semakin Murni Dalam Hal Bagaimana Pemberian Yang Dia Bawa Itu Dia Betul Murni Itu Sebetulnya Sebagai Ucapan Syukur Jadi Bukan Oleh Karena Untuk Meredahkan Kegeraman Esau Ya Kenapa Bisa Begitu Karena Dia Melihat Wajah Allah Di Peniel Tempat Itu Ya Bok Itu Disput Peniel Ya Wajah Allah L Itu Allah Panim Itu Muka Mukanya Allah Ya Jadi Sekul Dia Melihat Wajah Allah Bukan Saat Itu Saja Tapi Dia Juga Bisa Melihat Wajah Allah Dimukanya Esau Wah Ini Luar Biasa Ya Jadi Wajah Allah Ini Sekarang Terpampang Dimana Mana Nah Ini yang Dikatakan oleh Jakobsko Ya Mari kita Melihat Dalam Kejadian 33 9 9 11 Tetapi Kata Esau Aku Mempunyai Banyak Adikku Peganglah Apa Yang Ada Padamu Tetapi Kata Yaakub Janganlah Kiranya Demikian Jikalau Aku Telah Mendapat Kasihmu Terimalah Persembahanku Ini Dari Tanganku Karena Memang Melihat Mukamu Adalah Bagiku Serasa Melihat Wajah Allah Dan Engkau Berkenan Menyambut Aku Terimalah Kiranya Pemberian Tanda Salamku Ini Yang Telah Kubawa Kepadamu Sebab Allah Telah Memberi Karunia Kepadaku Dan Aku Pun Mempunyai Segala Galanya Lalu Dibujuk Bujuk Nyalah Esau Sehingga Diterimanya Ya Waktu Diberikan Ontah Domba Kambing Yang Begitu Banyak Esau Berkata Ya Adikku Aku Punya Banyak Juga Engkau Perlulah Engkau Kasih Itulah Kamu Pegang Sendiri Tapi Ya Kau Berkata Jangan Ya Kalau Aku Telah Mendapat Kasimu Ini Tanda Tanda Ya Tanda Tanda Apa Tanda Bahwa Aku Mendapat Kasim Dari Engkau Esau Terimalah Persembahanku Ya Kenapa Esau Karena Memang Melihat Mukamu Itu Bagiku Serasa Melihat Wajah Allah Wow Biasanya Kalau Sedara Ketemu Dengan Orang Yang Sedara Engkak Senang Sedara Kan Muka Yang Muak Aku Betul Sedara Benci Melihat Mukanya Tapi Lain Yakob Ini Diubahkan Oleh Allah Begitu Rupa Sehingga Dia Melihat Mukanya Esau Ini Kok Ada Wajah Allah Disitu Ya Sedara Perhatikan Kata Yang Saya Kasih Ya Highlight Ini Sebab Allah Telah Memberikan Karunia Kepadaku Dan Aku Pun Mempunyai Segala-galanya Dia Tahu Tuhan Itu Yang Mengerjakan Jadi Waktu Saat Pemberiannya Ditolak Oleh Esau Dengan Alasan Sudah Punya Banyak Yaakob Tidak Punya Pikiran Nah Kebetulan Aku kan Mau kasih Kamu Tidak Mau Ya Sudah Supaya Hartaku Tidak Kurang Kan Ada Orang Begitu Kebetulannya Aku Sudah Sebenarnya Tidak Minat Tapi Oleh Karena Terpaksa Aku Mau Kasih Tapi Kamu Tolak Ya Sudah Saya Bawa Pulang Kembali Tapi Yaakob Berkata Tidak Dia mendesak Ya Mengapa Mendesak Bukan untuk Meredakan Kemaran Esau Bukan Sebab Tadi sudah Tangis-tangisan Itu Marahnya Pasti sudah Hilang Ya Tetapi Sebagai Tanda Ucapan Syukur Kepada Allah Dia Berikan Ini Sebagai Satu Ucapan Syukur Kepada Allah Yang Mengubah Hati Esau Sehingga Ia berkata Melihat Mukamu Itu Adalah Bagiku Serasa Melihat Wajah Allah Jangan Jangan Salah Tafsir Yasuh Kata-kata Ini Bukan Berarti Wajah Esau Itu Seperti Wajah Allah Bukan Bukan Begitu Maksudnya Tapi Karena Yaakob Itu Melihat Allah Peniel Maka Hatinya Yaakob Ini Diubah Oleh Allah Sekarang Bukan Lagi Yaakob Dia 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 Ini Menjadi Israel Israel Artinya Allah Berjuang Jadi Hati Israelnya Sekarang Itu Melihat Allah Yang Mengubah Hati Esau Jadi Dia Melihat Di Wajahnya Esau Itu Allah Disitu Bukan Dia Wajahnya Esau Itu Seperti Mukanya Allah Tapi Wajah Allah Ada Di Mukanya Esau Ya Jadi Itu Bukti Bahwa Allah Ini Bekerja Juga Di Kepalanya Esau Nah Ayat Ini Bagus Untuk Bisa Mengerti Amsal 27 Ayat 19 Seperti Air Mencerminkan Wajah Demikianlah Hati Manusia Mencerminkan Manusia Itu Ya Zaman Dulu Orang Kadang-kadang Tidak Mempunyai Cermin Seperti Sekarang Seringkali Melihat Itu Di Air Air Yang Pening Itu Jadi Cermin Lebih Maju Lagi Itu Dari Tembaga Yang Digosok Begitu Mengkilap Itu Jadi Kacah Nah Seperti Air Ini Gambaran Firman Tuhan Itu Mencerminkan Wajah Jadi Waktu Sudara Membaca Alkitab Sudara Itu Bisa Mengetahui Dirimu Mukamu Ya Seperti Air Mencerminkan Wajah Demikianlah Hati Manusia Mencerminkan Manusia Itu Jadi Hatimu Itu Ya Itu Kamu Hatimu Itu Loh Itulah Kamu Karena itu Dalam Amsal 23 7 Juga Berkat Sebagaimana Pikiran Orang Ya Itulah Orangnya Jadi Kalau Sudara Mau Tau Siapa Orang Itu Yaitu Pikirannya Nah Seperti Itu Ya Jadi Hati Manusia Itulah Ya Manusia Itu Nah Coba Kita Cari Ayat Lain Supaya Bisa Membuat Sudara Bisa Ngerti Oh Gitu Maksudnya Dan Waktu Saya Membaca Ini Sekolah Lalu Saya Merenungkan Pengalaman Yang Sama Seperti Yang Dialami Oleh Daud Ya Sehingga Dia Menuliskan Ayat Ini Masmur 27 8 6 10 Yang Berbunyi Hatiku Mengikuti Firman Carilah Wajahku Maka Wajahmu Kucari Ya Tuhan Janganlah Menyembunyikan Wajahmu Kepadaku Janganlah Menolak Hambamu Ini Dengan Murka Engkaulah Pertolonganku Janganlah Membuang Aku Dan Janganlah Meninggalkan Aku Ya Allah Penyelamatku Sekalipun Ayahku Dan Ibuku Meninggalkan Aku Namun Tuhan Menyambut Aku Bayangkan Kalau Daud tinggal Di rumahnya Dia Seperti Anak Yang Tidak Terlalu Diperhatikan Oleh Orang Tuanya Ya Masih Kecil Orang Zaman Dulu Yang Paling Dicinta Itu Anak Sulung Bukan Anak Bungsu Ya Jadi Waktu Samuel Dateng Pun Daud Tidak Diundang Dia Malah Suruh Jaga Kambing Domba Ya Tapi Daud Ini Dari Kecil Dia Suka Menyanyi Memuji Tuhan Dan Dia Dengar Suara Tuhan Cari Wajahku Kamu Tidak Seneng Melihat Wajah Ayahmu Yang Pelek Kasih Sehingga Kamu Tidak Diperhatikan Cari Wajahku Maka Dia Cari Ya Dia Cari Dan Sekarang Waktu Dia Cari Dia Ngerti Engkau Lah Pertolonganku Walaupun Orang Tuaku Tidak Nyambut Aku Tuhan Yang Nyambut Aku Wah Jadi Wajah Tuhan Yang Dilihat Yaakob Yang Mengubah Esau Itu Yang Sebenarnya Yang Menyambut Dirinya Jadi Waktu Esau Nyambut Dia Yaakob Itu Sebetulnya Sekarang Dia Lihat Wajah Tuhan Yang Menyambut Dirinya Nah Itu Tadi Seperti Kamu Melihat Cermin Yaituluh Manik Kalau Hatimu Ini Baik Maka Sudah Kebaikan Tuhan Itu Akan Berlaku Dalam Dirimu Itu Tergantung Dari Hatimu Kalau Hatimu Baik Maka Kebaikan Tuhan Akan Datang Kepadamu Mencerminkan Ya Nah Kalau Sudara Mau Murni Sudara Mesti Mau Menjadi Seperti Pengikut Abraham Karena Bapaknya Orang Percaya Itu Iman Yang Murni Itu Seperti Bapak Abraham Apa Iman Yang Murni Iman Yang Berkata Kamu Dipanggil Bukan Untuk Kamu Dapat Berkat Tapi Untuk Kamu Bisa Memberi Berkat Nama Abraham Itu Bapak Yang Tinggi Oleh Tuhan Diganti Dengan Abraham Ditambah Huruf H Abraham Artinya Bapak Yang Tinggi Sekarang Diganti Abraham Bapaknya Orang Banyak Jadi Iman Yang Benar Itu Sebetulnya Bagaimana Sudah Mikirkan Bagaimana Saya Bisa Menjadi Berkat Bagi Banyak Orang Nah Itu Iman Yang Sejati Jadi Kalau Iman Itu Wah Bagaimana Saya Bisa Diberkati Cuma Disitu Itu Bukan Iman Yang Seperti Bapak Abraham Coba Kita Baca Kejadian 22 1-3 Berfirman Tuhan Kepada Abraham Pergilah Dari Negerimu Dan Dari Sanak Saudaramu Dan Dari Rumah Bapamu Ini Ke Negeri Yang Akan Kutunjukkan Kepadamu Aku Akan Membuat Engkau Menjadi Bangsa Yang Besar Dan Memberkati Engkau Serta Membuat Namamu Masyur Dan Engkau Akan Menjadi Berkat Terus Aku Akan Memberkati Orang-orang Yang Memberkati Engkau Dan Mengutuk Orang-orang Yang Mengutuk Engkau Dan Olehmu Semua Kaum Di Muka Bumi Akan Mendapat Berkat Iya Memberi Menjadi Berkat Bahkan Olehmu Semua Kaum Wow Bukan hanya Untuk Anak Cucu Semua Kaum Kaum Di Muka Bumi Akan Mendapat Berkat Sudah Melihat Ini Satu Fakta Bangsa Israel Itu Memberkati Banyak Penduduk Bumi Semua Hadian Nobel Itu Sebagian Besar Oleh Ilmuwan Israel Sudah Pakai Smartphone Komputer Semua Itu Dari Mereka Sekarang Ini Diakui Negara-negara Di Afrika Itu Banyak Yang Ditolong Oleh Israel Wah Sekarang Mereka Maju Iya Negara-negara Yang Miskin Sekarang Berubah Kenapa Karena Ditolong Untuk Ngajari Bagaimana Menanam Dengan Baik Dan Luar Biasa Hasilnya Sudah Diakui Dunia Negara Ini Kecil Tapi Menjadi Berkat Dan Itu Harus Jadi Tujuan Kita Sayangnya Israel Sombong Mereka Tidak Membutuhkan Allah Yaitu Tadi Orang Kalau Sudah Naik Lalu Lupa Merendahkan Diri Nah Yaakob Mendesak Esau Untuk Menerima Persembahnya Karena Dia Ingin Melakukan Perintah Allah Yang Sudah Menampakkan Wajahnya Pada Wajah Esau Ya Jadi Suka Tuhan Kata Yaakob Engkau Harus Menjadi Berkat Engkau Harus Jadi Berkat Jadi Lihat Esau Sekarang Bukan Benci Ini Kamu Mau Membunuh Aku Dulu Tapi Dia Melihat Wajah Tuhan Di Mukanya Esau Ini Supaya Supaya Dia Melihat Tuhan Yang Bicara Ini Kepadanya Ya Yaakob Engkau Menjadi Berkat Karena Itulah Sesuai Dengan Firman Nubuat Yang Aku Nubuatkan Waktu Kamu Kecil Masih Dikandungan Tuhan Sudah Berkata Yang Muda Menjadi Tuhan Jadi Nanti Menjadi Pemberi Berkat Ibrani 7 Berbunyi Memang Tidak Dapat Disangkal Bahwa Yang Lebih Rendah Diberkati Oleh Yang Lebih Tinggi Iya Tidak Ada Berdisangkal Yang Lebih Rendah Diberkati Oleh Yang Lebih Tinggi Nah Sekarang Kalau Sudara Mau Jadi Lebih Tinggi Mesti Apa Ya Memberkati Betul Enggak Nah Jadi Sekarang Dia Memberikan Esau Itu Bukan Untuk Meredahkan Karena Sudah Redah Esau Berkata Enggak Perlu Sudahlah Kita Sudah Berdamai Aku Enggak Perlu Persembahan Tapi Untuk Membuktikan Nubuat Tuhan Bahwa Dia Yaakob Ini Dipilih Tuhan Lebih Tinggi Dari Esau Bagaimana Kalau Lebih Tinggi Ya harus Memberkati Wow Ya Jadi Jadi Dengan Memberikan Persembahannya Sebenarnya Yaakob Menggenapkan Janji Firman Bahwa Dirinya Ini Akan Diangkat Lebih Tinggi Ya Jadi Dia Berikan Itu Karena Dia melihat Wajah Tuhan Kamu Harus Jadi Berkat Kamu Harus Jadi Berkat Coba Kalau Dia melihat Wajahnya Esau Yang Yang Dia Tidak Senang Lain Nanti Sikapnya Sekarang Dia melihat Wajah Tuhan Di Muka Daripada Wajahnya Saul Ini Seolah-olah Ditutupi Muka Saul Ini Dengan Wajahnya Tuhan Ya Jadi Kamu Harus Jadi Berkat Kamu Harus Jadi Berkat Dan Itulah Yang Membuat Dia Desak Terus Aku Harus Memberkati Kamu Sehingga Akhirnya Diterima Juga Oleh Esau Maris Waktu Saya Mulai Dulu Membaca Ini Agak Sulit Tapi Tuhan Memberikan Pengertian Oh Kalau Anda Ingin Menjadi Berkat Seperti Yang Tuhan Maksud Dalam Hidup Coba Engkau Melihat Bukan Wajah Yang Menyebalkan Wajah Tuhan Yang Terus Menyoroti Muka Anda Supaya Engkau Ingat Janji Janji Tuhan Tuhan Hidup Tuhan Baik Oleh Karena Itu Mari Kita Mau Cari Wajah Tuhan Temukan Kasih Tuhan Tuhan Karena Tuhan Itu Bukan Tuhan Yang Jauh Tapi Tuhan Yang Dekat Ya Haleluya Ku cari Wajahmu Temukan kasih-Mu Kau bukan Tuhan yang jauh dariku Ku panggil namamu Ku dengar jawabmu Kau Tuhan yang selalu dengar Seruan hatiku Sungguh indah kau Tuhan Penuh kasih dan sayang Kau tempat penghiburan Bagi setiap hati yang terluka Sungguh indah kau Tuhan Menarah perlindungan Kau sumber kekuatan Bagi semua orang yang membutuhkan Sudahku Mari kita berdiri Kita mau Tuhan Mencari wajah Tuhan Supaya wajah Tuhan itu Menyoroti terus Di depan kita Maka kalau kita begitu Kita tidak mungkin akan dipenuhi Dengan rasa benci Karena wajah Tuhan yang Nampak di depan kita Wajah yang penuh dengan kasih sayang Yang akan membuat kita Yang akan membuat kita pun Akan penuh dengan kasih sayang Bukan rasa benci Rasa dendam Tapi wajah Tuhan Biar memancar Di depanmu Dan itu indah Hatimu merefleksikan Hatimu menyoroti Seperti cermin Apakah hatimu sudah berubah Kalau hatimu berubah Cermin itu akan memancarkan hatimu Hatimu ada Tuhan Maka cermin itu akan memancarkan wajah Tuhan Di depan matamu Mari kita mau berkata Tuhan Aku mau cari Tuhan dengan sungguh-sungguh Haleluya Aku mau cari wajah-Mu Tuhan Dan temukan kasih-Mu yang sejati Haleluya Ku cari wajah-Mu Temukan kasih-Mu Kau bukan Tuhan yang jauh dariku Ku panggil namamu Ku dengar jawab-Mu Kau Tuhan yang selalu dengar Seruan hatiku Sungguh indah kau Tuhan Sungguh indah kau Tuhan Penuh kasih dan sayang Amin Kau tempat penghiburan Kau tempat penghiburan Kau tempat penghiburan Bagi setiap hati yang terluka Oh sungguh indah kau Tuhan Oh sungguh indah kau Tuhan Bagi semua orang yang membutuhkan Sungguh indah kau Tuhan Sungguh indah kau Tuhan Sungguh indah kau Tuhan Bagi setiap hati yang terluka Oh sungguh indah kau Tuhan Menara perlindungan Kau sumber kekuatan Bagi semua orang yang membutuhkan Sumber kekuatan Sumber kekuatan Sumber kekuatan Sumber kekuatan Sembar kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan Haleluya 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 Terima kasih telah menonton